Intro Guna meningkatkan kunjungan wisata ke Purworejo, pemerintah Kabupaten Purworejo terus membenahi wahana wisata di wilayahnya. Salah satunya adalah wahana rumah durian yang dibangun di Bagelan, tepatnya di wilayah perbatasan antara Purworejo dengan Kulonprogo. Pembangunan rumah durian ini disambut baik para pedagang durian setempat. Zainal, pedagang durian asal Bagelan menuturkan, rumah durian ini bisa menjadi ikon wisata sekaligus ikon Purworejo sebagai kota durian yang mudah dikenali wisatawan. Ini kebanyakan durian mana pak? Ini lokalan disini. Mana? Kalau saya dari Bukakung, Dura-Nombo, Harpurworejo. Di Bagelan sendiri? Iya. Pak, keberadaan Taman Bagelan ini kalau ini sering rame kalau sore apa? Iya rame kalau sore. Kalau sore rame. Mereka siang juga rame, malah siang. Pak ini nunjukin apa pak? Pak, ikon Purworejo ini motad durian atau gimana? Ruang daerah durian. Oh daerah durian. Pak, keberadaan durian itu. Tapi kan duriannya durian hutan itu loh, yang jarang durian. Ini ada berapa banyak rumah apa di buat pak? Empat. Sejak adanya rumah durian, pedagang dalam satu hari bisa menjual durian hingga 40 buah per hari. Dengan rata-rata 50 ribu sampai 100 ribu rupiah per buah tergantung ukuran durian. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambu, di Nugraha, Jogja TV.